Intro Waktu itu sebenarnya Cuman hanya sekedar usulan ya Pada waktu itu Keputusan itu ada pada Bang Alvin Nggak ada paksaan dalam agama Abi hanya mengusulkan Alvin Apakah Alvin siap nggak Alvin Amr ada di sampingnya waktu itu Kemudian Bang Alvin Berpikir kemudian diskusi Yakin pada saat itu Beliau itu Dia lebih mendahulukan Menyelamatkan Sesuatu yang membawa kebudaratan Kalau dibiarkan anaknya Untuk dekat dengan perempuan Kemudian melakukan Tindakan kemaksiatan Misalnya tindakan yang tidak baik Itu berarti orang tuanya Membiarkan anaknya Melakukan perbuatan yang tidak baik Oleh karena itu Murobi Almarhum Untuk menyelamatkan Anak Dari kemaksiatan Maka Dia lebih memilih Untuk segera menikahkan anaknya Jadi artinya itu Beliau memang Beliau memang Orang yang sangat apik Dalam mendidik anak Bagaimana beliau menuntun Ananda Alvin Ke meja pernikahan itu Ya Dengan Baju kebesaran beliau Alvin juga Dengan baju kebesaran Saat itu Menjadi pengantin Laki-laki Itu suatu peristiwa yang Luar biasa Bagi saya Untuk menyaksikan itu Karena Pernikahan Merupakan satu yang sakral Abdul Nikah Disaksikan oleh orang-orang Soleh Oleh para ulama Ini merupakan suatu hal Yang luar biasa Ya Yang pada saat itu Mungkin Orang Bercita-cita Kepingin nikah Aduh insya Allah Ya guys Alhamdulillah Aku dipercaya jadi Breastmaid Ya Breastmaid Jadi Kayak Ada suatu kebanggaan sekali sih Sebenarnya gitu Tapi Gimana ya Deg-degan juga sebenarnya Karena kan Apa ya Karena kan Tau lah ya Maksudnya Kak Lesti kan gimana Gitu kan Apalagi semua orang Udah tau Kak Lesti Terus Rara dipercaya Jadi breastmaid tuh Kayak berasa Bangga banget Jadi pertama tuh Kak Lesti tuh Ngomong langsung gitu Sama Rara Ada waktu itu Di acara apa Program apa Rara lupa Katanya bilang gini Adek Adek jadi breastmaid ya Katanya gitu Temenin kakak Katanya Temenin kakak nanti Dampingin kakak Katanya gitu Aku kayak Beneran kak Beneran Iya beneran Katanya Ya ampun Makasih loh kak Katanya gitu kan Karena ya gimana ya Jadi ikut deg-degan juga Jadi ikut bahagia gitu Menjadi saksi dari Pernikahannya Kalesti Secara langsung gitu Perdana ini Bener-bener aku Perdana jadi breastmate Di nikahannya Kalesti Ini sangat-sangat Berkesan banget sih Dalam hidup aku Banget banget Banget-banget excited Excited banget Karena Apa ya Ya dulu tuh Dulu ya dulu banget Rara sebelum masuk Lida tuh Bener-bener mengidolakan sosok Kalesti Ngeliat bagaimana dia berkarir Dan sekarang Alhamdulillah Rara tuh kayak udah dianggap Kalesti Sebagai kayak adik kandung sendiri Apalagi abahnya juga Abah juga udah nganggap Rara kayak anak sendiri Gitu jadi Rara tuh kayak berasa Bersyukur banget gitu Ketemu sama keluarganya Kalesti Gitu dan sekarang jadi breastmate nya Jadi kayak Udah dianggap keluarga banget Gitu aku Seneng banget Jadi excited banget Aku bener-bener pengen nungguin Pengen-pengen Udah gak sabar sih sebenernya Pengen nantiin Lamaran dan juga hari pernikahan mereka Yang pastinya Rambut baru Rambut baru Bukan rambut baru sih Maksudnya warna rambut baru Terus Apa ya Ya pasti sehat dulu lah Kalau kesehatan itu kan Insya Allah Kita juga kesitunya juga Aman lancar Kalau seragam sih belum ya Karena Rara juga belum Kirim nomor Apa Aku ukuran Karena kan dibuat sama mereka Jadi bener-bener Kita cuma kirimin Apa ya Ukuran Ukuran badan kita aja Terus mereka yang bakal Ini Bakal kasih Oh belum tau Belum tau Kalau Apa ya Kalau Apa Surprise tuh aku juga Belum tau ya kak Belum Belum ngobrol juga sama temen-temen De Alida yang lain Tapi Ya aku fokusin ke Breastmatnya dulu aja sih Karena kan Ya ngedampingin pengantin tuh Gimana sulitnya kan Kita tau ya kan Ya apa Perdana Ini bener-bener aku perdana Jadi breastmate Di nikahannya Kalesti Ini sangat-sangat berkesan banget sih Dalam hidup aku Banget-banget excited Excited banget Karena Apa ya Ya Dulu tuh Dulu ya Dulu banget Rara sebelum masuk Lida tuh Bener-bener mengidolakan sosok Kalesti Kami pertimbangkan Ya Kami mempertimbangkan keras Gugatan Perdata Kalau tidak ada Etikat baik Atau bahkan Justru ada Misrea Atau etikat tidak baik Dari yang bersangkutan Dengan cara Sudah kelihatan dari awal Dari awal Dia tidak mau menyelesaikan Di pos polisi terdekat Ya Pada saat kejadian Ini sangat merugikan Baik secara material Maupun imaterial Kerugian material Dan imaterialnya ini Mungkin lebih spesifik Jatuhnya kepada perdata Akan tetapi disini kita buktikan Penghinaannya terlebih dahulu gitu Karena Dengan kata-kata dia itu Dia telah memberikan petunjuk Ada tiga petunjuk yang saya ambil Di dalam kasus ini Yang pertama Dengan sebutan RS Saat ini sedang kita kaji Gugatan perdata Terharap yang bersangkutan Ya Gugatan perdata yang telah Kita siapkan Dan sedang dikaji Dimana Gugatan kita itu Lebih spesifik Di dalam pasal 1372 Kawah perdata Yang mengatur tentang penghinaan Nah Di dalam kawah perdata Telah mengatur Tentang ganti kerugian penghinaan Kerugian itu bisa dilihat Dari secara material Maupun imaterial Tidak sembarangan sekarang Alat bukti itu bisa diterima Ya Jadi Kalau ada capture semacam ini Capture itu Tidak hanya dilihat capture-nya Tapi di dalam URL-nya Apa Resource locator-nya Ya Itu benar apa enggak Ya Dan apakah ada yang diubah Pada kata-katanya Ya Semua detail Ya bahkan Dicek juga Siapa yang meng-capture Alat Untuk meng-capture-nya apa Kalau dia meminta maaf Dia justru Yang paling penting Dia minta maaf Untuk seluruh rakyat Indonesia Kami menunggu Dari Polda Metro Jaya Ya Jadi Saya tidak Apa Tidak menentukan sendiri Ya Kita percayakan pada Polda Metro Jaya Kalau nanti Polda mengundang dia Untuk melakukan klarifikasi Dan ternyata Ada Tidak datang Atau kemungkinan mundur Ya Dari situlah nanti kita nilai Yang menjadi korban disini Adalah Parwai Suryo Sampai sekarang juga kan Pihak Polda Metro Jaya Telah bersetemen Bahwasannya Yang bersangkutan Susah dihubungi Dan tidak ada melapor Kalaupun ada peristiwa dia sebagai korban Upaya mediasi telah kita Sampaikan Melalui media masa Kepada yang bersangkutan Agar bersangkutan Dengan penuh iktikat baik Ya Menyelesaikan permasalahan ini Tapi justru Kami melihat Yang bersangkutan Tidak mempunyai iktikat baik Dalam menyelesaikan masalah ini Maka dari itu Proses hukum ini Tetap dilanjutkan Seperti itu Nah kita sangat menghormati Aturan dari Kapolri Kita menghormati Tentang aturan Mediasi dalam undang-undang ITE Ataupun penghinaan Dalam hal pencemaran nama baik Dengan dihadirkan para pihak Tapi Akan tetapi Sampai sekarang Jangankan kita Media masa saja Menghubungi beliau Sangat susah Intinya yang saya nilai Dari Ninung Aska ini Memang banyak kemiripan Dari tampang pun Ternyata Pas kita lihat foto Aska sebelum operasi Memangnya Memang operasi plastik Dan terkmirip banget Di dalam pun banyak bohongnya Tadi mereka menggunakan Kesaksian palsu Kesaksian palsu Alhamdulillah juga Mereka juga ketakutan Pada saat kita menanya Keberapa soalan Si Ninungnya juga Agak kebingungan Wah Kok tanyaannya sampai ke situ Oh jangan Jangan dong yang lain dong Kayak ketakutan juga Intinya yang dikatakan Ya dia bisa bicara Apa saja lah Terserah dia mau bicara Apa saja Dan Ya saya Maaf ya Maksudnya bukan apa ya Soalnya saya gak kenal Agak menjijikan Karena di dalam Suamiku Suamiku Astagfirullahaladzim Apaan ini Ya intinya Intinya gitu lah Saya gak Geli-geli sedap lah Gitu sih Intinya saya tetap Dengan pendirian saya Saya tidak kenal Siapa Dia pun tidak bisa Membuktikan apapun Dan di KAU pun Ternyata Alhamdulillah Banyak banget kebohongan Makanya saya santai aja sih Saya bawa fun Saya melihat mereka berdua ini Seperti kayak Upin-Ipin ya Kalau di Malaysia ada Upin-Ipin Kalau di sini itu Saya mau menyebut mereka Duo getar lah ya Duo getar Karena menggetarkan hati saya Sampai saya bisa tertawa Gitu sih Meskipun Tadi mau bawa bukti Apa ya Bukti KUA sendiri Bukti perkawinan Sampai bukti mahar Tadi dia mengunjukkan juga Itu Mahar Saya bisa beli sekarang Tunjuk bukti Ini bukti saya Bisa saja Ya Cuma gampang saja sih Itu gak menjadi sebuah bukti juga sih Sebenarnya gak akurat lah Itu satu yang diadakan Sama halnya Kayak dibawa dokumen dari KUA Ya memang KUA tercatat Tapi menggunakan dokumen apa Kok nama bapak saya Ada Disitu bapak saya udah gak ada Katanya masih hidup Kok ibu saya namanya salah Tapi nanti buat pemasalan Iya intinya Banyak lah Intinya banyak sih Kesalahan-kesalahan Dan saya gak khawatir sama sekali Karena saya Alhamdulillah Kita Mengetahui banyak sekali Kebohongan dari pihak mereka berdua ini Lebih banyak Apa namanya Mereka yasaha Mereka yasaha Seperti saya bilang sebelumnya Seperti pelawak lah Jadi saya lebih banyak ketawa di dalam Saat mereka ngamuk-ngamuk Ketakutan juga Emosi juga mereka di dalam Marah-marah Saya ketawa aja sih Jadi saya melihat mereka itu Sama seperti sebelumnya Suatu joke Suatu hiburan Yang saya tidak anggap serius lah Tidak saya gentar sama sekali sih Sama mereka berdua Hanya satu pelawak di depan mata saya Untuk ditertawakan Jadi saya mengakui Tadi depan hakim juga Saya mengakui Kami mengakui Bahwa kuasa hukum itu Datang ke Ibu Ninung Karena kami tidak tahu Alamatnya Dan Pak Alif juga tidak tahu Sebagai suami aja Saya tidak tahu Saya datang ke Tempat kerjanya Saya jelaskan Saya mencari kebenaran Benar gak ini Ibu Ninung Pernah nikah Sama saudara Alif Terus bagaimana Terus Sebagai wanita Bagaimana pendapatnya Terhadap perkawinannya Aska Saya bilang Karena kan Pak Alif mempunyai Anak Nah Bu Nuning Gimana nih Anggapan dia Nah saya Saya menyodorkan surat itu Ayo datang dong Jadi saksi Wah saya gak mau ya Saya maunya Waktu itu belum Dia belum bilang cerai Nah Kalaupun ingin cerai Saya katakan sekirali Kalau Bu Nuning mau cerai Bu Nuning Tulus gak Mau nikah cerai Tapi gak mau dapet Gono Gini atau harta Pasti tujuannya adalah Pembagian Gono Gini lah Atau apalah Itu yang dari kami Dan Ketika saat itu Kami menanyakan Bu Nuning Apa sih yang saya perlu bantu Gitu loh Apa sih Wajar dong Dan itu tidak melawan hukum Dan saya katakan kepada majelis Majelis pun mengiakan Tidak apa-apa Dan itu hal yang wajar Memang harus kami lakukan Daripada kami Tidak sama sekali Bertemu dengan mereka Terus Mengatang-ngatai mereka Atau Mengancam dia Itu bukan perbuatan yang benar Kami datang ke mereka Patuh hukum Untuk mencari kebenaran Emang benar Saya datang Kekeluargaan Pernikahan itu Jadi nanti di pembatalan Di pembatalan itu Nanti akan kami Beberkan semua Seperti tadi saya tanya Bu Nuning Mana buku nikahnya Saya tanya Dikata dia Dia pakai orang ketiga Karena saya sudah tua Katanya Tidak ada yang mau nikah Sama saya Ini ya Cerita di media Dari dia Jadi saya dinikahkan Sama pengusaha Saya tanya Pengusahanya umurnya berapa 20 Padahal saat itu Pak Alif Baru aja masuk 19 18 Jadi banyak Kebohongan dari Ibu Nuning Pengusaha yang mana Terus saya tanya lagi Kenal gak sama Alif Dengan saudara Alif Wah saya tidak tahu Saya baru tahu Perkawin dengan Aska Padahal di pertemuan itu Ibu Nuning sama adiknya Mengakui Bahwa Alif pernah menikah sama Nora Dan mereka diam aja Disitu kebohongan Dari Ibu Nuning Sama adiknya Mereka tahu Terus Dia bilang Saya sudah pernah Mencari Alif Ditanya Saya sudah nyari Cuman KUA Katanya Kamu bukan siapa-siapa Jadi saya tolak Dalam logika saya Tidak ada orang Ditolak di KUA Dengan datang KTPP saja Dapat Dapat itu yang namanya Duplikat nikah Dan dari RT Jadi dia berbohong lagi Katanya sudah menanyakan Menanyakan tempat Pak Alif Kalau Pak Alif saat itu Tidak tahu Dimana Cipete Cilanda KAU Waktu itu Alif itu masih unyu-unyu Bahasa Indonesia Belum bagus Kecuali di film Terus kata Si Ibu Nuning Dia Dinikahkan Untuk Alif Menjadi seorang Artis Jadi mendapatkan Kitas atau apalah Tadi secara Kitas selama ini Disponsor Sama PH Dari 2009 Sampai sekarang Bisa saya Saya masih simpan Alhamdulillah Semua bisa Kita saya itu Disponsor Sama produksi Tidak pernah Menggunakan sponsor Istri Dan kalau dinilai lagi Tujuannya apa Saya menikahi dia Sangat tidak masuk akal Kalau dia mengarang Sebuah cerita Untuk mengunggak kita Kita saya ada Dari 2009 Sampai sekarang Semuanya dari sponsor Semuanya dari sponsor PH Tidak ada Sama sekali Namanya istri Bahkan Sama yang sebelum Aska pun Tidak pernah Saya menggunakan sponsor Istri Semuanya kita sekerja Gitu Tapi Bang Alif Katanya selesai Ijab Kabul Buku nikah Dibawa sama Bang Alif Tidak ada Saya tidak pernah Bawa sama sekali Dan saya tidak pernah Menikah sama dia Dan buku nikah itu Yang ditemukan sama Aska Dan akhirnya Disobik sama Bang Alif Yang saya perjelaskan Yang dikarang Maksudnya dikarang Sebuah cerita Dari mereka Yang dibikin Katanya digunting Terus kemarin Bilangnya apa Ya suatu hal yang dikarang Sama mereka lah Mungkin apa saja Bisa merekakarang Tapi fakta ini Tidak benar Dan Bu Nuning sendiri Mengakui Bahwa dia Dikenalkan Dijodokan Artinya dia Memakai orang ketiga Untuk pernikahan ini Nah Pak Alif Saya buka dikit aja Saya ini Waktu itu Menyerahkan Kesupirnya Untuk pembuatan PP Ya Katanya Kalau mau ini Mau ini Harus Ini dulu Kesini dulu Kesini dulu Nah saat itu Dibawalah Ke daerah Cepete Pak Alif belum tau Daerah Cepete dimana Umur 18 saat itu 18-19 Ini gak tau Belap Jam 9 malam Saya gak tau sama sekali Intinya saya cuma serahkan Sama Yang foto itu benar Itu foto saya kok Waktu tahun 2010 Pada 2009 Pada 2011 Cuma foto saya Saya serahkan Sama Supir kakak saya Supir kakak saya Untuk pengurusan bangun PT Karena saya gak tau Sistem di Indonesia Seperti apa Jadi saya serahkan Itu saya gak tau Dipergunakan buat apa Nah jadi saya merasa Patut diduga Ini ada sekonggolan Ini memang Untuk pembuatan Dan segala macam Itu pasti ada Ini pasti ada Karena gak mungkin Selalu pernikahan itu Bisa ada Tapi gak ada tujuannya Gak pernah berumah tangga Saya pun gak pernah Melihat mukanya Bagaimana bisa ada Semua pernikahan Yang seperti yang saya bilang tadi Gaib Yang gak masuk yakal Kok bisa sampai tercatat Berarti mereka ada yang menggunakan dokumen saya Sampai bisa tercatat Karena ini Kalau dengan ibu Nyonya N Nyonya yang pertama Pak Alif itu Pak Alif urus sendiri Dan prosesnya itu susah Gak gampang Pernikahan campuran Warga negara itu Susah gitu Tidak gampang Datang tiba-tiba ini Pak Alif saat itu aja Diarahkan Jangan melihat ke kiri Jangan melihat ke Ini aja Gak tau apa-apa Saya gak tau urusan Intinya untuk urusan PT aja Saya serahkan dokumen Untuk urusan PT aja sih Gitu Jadi saya merasa Ninung Aska ini Kayak Halu ya Mungkin ada halu nya juga Sama mungkin teman-teman Lain kali Kalau wawancara Ninung Berikan air Buat air matanya Biar keluar Iya Nangis ya Berkali-kali gak ada air matanya Kasih air lah Bantulah Siapa tau dapat tawaran sinetron kan Kita bagi-bagi rezeki kan Gak apa-apa Tadi ini udah ketiga kali Bu minum Nangis tapi Tidak keluar air mata Makanya Apa majelis juga Tolong deh buka deh Ininya apa maskernya Biar kelihatan kan Gak keluar air mata juga Saya bingung Untuk saat ini Kondisi bapak Lagi ngedon lagi Drop lagi Baru hari kemarin Drop lagi mungkin Karena banyak tamu Atau kerabat Datang ke rumah Jadi ya kecapean mungkin ya Terus Ngedon lagi Drop lagi Iya Iya Senang kalau Banyak orang itu senang Ya mungkin Karena kecapeannya itu Jadi Turun lagi kondisinya Ya itu Gara-gara banyak Tamu ke rumah Mungkin ya kecapean Itu sih Sebenarnya senang Kalau orang datang ke rumah itu Senang ngejenguk Senang Mungkin udah terlalu capek Kondisinya ya udah Rada membaik sih Kan udah dipasang Inpus Udah dikasih obat Udah lumayan sekarang Kalau Pulang dari sini Kurang tahu juga ya Tunggu keputusan dari dokter spesialisnya Soalnya Ya Alhamdulillah Ada lah Kalau sekarang ada Dari Teman kerabat Itu Yang bantu ada Walaupun gak banyak ya Ya Ada lah Ada Ada beberapa lah Yang bantu Walaupun itu gak banyak Ya Baru kemarin aja Baru masuk Itu Belum ada sehari Udah minta pulang lagi Karena dia Gak mau lama-lama Ya Kita Kita bilangin pelan-pelan Kita bilangin pelan-pelan Nanti Dicek dulu dari dokter spesialisnya Akhirnya mau Kesemua Bukan kesaya Kesemua Keluarga di rumah Marah-marah Karena kan Bahasa dia kan Sekarang udah gak Ngerti kan Apa yang dia mau Yang dia ucapkan itu Ya kita Gak ngerti Jadi Kita kesel Dia kesel Dia marah Kita sabar aja lah Ya mungkin ya Karena Waktu aja sih Biar-biar lebih cepet aja Itu aja Panik Panik juga Kemarin kan Sempat Gak ada orang di rumah Panik Cuma diteleponin Karena udah bawa aja lah Itu untuk Untuk biaya Untuk urusan belakangan lah Yang penting Bapak masuk dulu aja Dapat penanganan dari dokternya Itu aja sih Karena dia gak mau nyampur sama orang lain Yang sendiri Masih bingung Kondisinya lagi kayak gini kan Lagi susah semua Kalau temen-temen Dari seniman Artis Ada Ada Udah ada beberapa orang lah Yang dateng ke rumah Ya Ngeliat bapak kayak gini Ya sedih Sedangkan saya Sekarang Udah gak bisa bantu apa-apa Karena udah Lagi di rumah Gak kerja Gak kerja Ya kalau Itu katanya dokter Kemarin Ada Ada Di luar dari BPJS itu Ada Ya minta doanya aja Dari Temen-temen Artis Maupun fans Nya apa oga Doain Biar bapak cepat Sehat lagi Biar bapak cepat Biar bapak cepat Biar bapak cepat Biar bapak cepat